Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Beta Pertamina Terminal BBM Rauke terus berupaya melakukan pendistribusian BBM ke wilayah pelosok perbatasan. Walaupun sulit perjalanan pengangkutan BBM yang diakibatkan rusaknya ruas Jalan Trans Papua dalam mewujudkan pemerataan energi ke wilayah pelosok perbatasan. Tingginya intensitas curah hujan di wilayah perbatasan Indonesia Papua New Guinea Kabupaten Bovendigul menyebabkan kurang maksimalnya pengerjaan perbaikan ruas Jalan Trans Papua. Ketua Hiswana Migas Merauke Papua Selatan Nixon Pampang mengatakan rusaknya ruas Jalan Trans Merauke Bovendigul di beberapa titik tidak mengurangi semangat Pertamina dalam mendistribusikan BBM walaupun harus berjibaku dengan lumpur. Bahkan harus menempuh perjalanan hingga 3 hari bahkan 1 minggu perjalanan dari biasanya hanya ditempuh dalam waktu 1 hari. Dampak dari kerusakan ruas Jalan tersebut mengakibatkan sering terjadinya kekosongan BBM di beberapa SPBU khususnya BBM jenis Pertalite dan Biosolar sehingga pihak SPBU sekaligus memperkenalkan produk Pertamina BBM Rahmalingkungan yakni Pertamax dan Dekslide kepada pengendara agar dapat terbiasa dalam penggunaannya. Untuk itu Pertamina bersama Hiswana Migas berkomitmen dalam menyalurkan dan pendistribusian BBM harus terus dilakukan sebagai upaya pemerataan energi yang berkeadilan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pelosok perbatasan. Untuk itu Pertamina bersama Hiswana Migas berkomitmen dalam menyalurkan dan pendistribusian BBM harus terus dilakukan sebagai upaya pemerataan energi yang berkeadilan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pelosok perbatasan. Ya yang sekarang saat-saat ini lagi sementara jalannya lagi ya kita bisa katakan rusak keadaan jalur Trans Papua yang lewat darat ini dari Merauke ke Bofedigil memang lagi rusak perjalanan sekarang bisa ditempu 2-3 hari yang awalnya cuma 1 hari bisa sampai 2-3 hari karena jalan yang rusak seperti begitu. Kami berharap ya ke depannya pemerintah dapat juga memperhatikan jalur-jalur transportasi yang ada baik itu darat, laut, dan mungkin udara kalau ada lembaga-lembaga penyalur BBM satu harga yang menggunakan jalur transportasi udara. Nixon berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat daerah dan Pertamina dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan khususnya perbaikan ruas jalan Trans Papua sehingga mobilisasi angkutan dapat berjalan dengan lancar dalam percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat pelosok perbatasan di wilayah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dari Tanah Merah, Kabupaten Bofendigul, Syaril Mindip kontributor INews melaporkan.